Halo, nama saya Ardi, dan kita akan menjelaskan masalah 2.31 dari Sadikubuk Jadi pertanyaannya adalah, untuk sirkuit di figure 2.95 yang menjelaskan I1 hingga I5 Dan saya pikir yang paling mudah untuk lakukan adalah untuk menemukan I1 di sini Karena I1 adalah hanya 200 volt Maksud saya bukan I0, seharusnya I1 Saya punya I1 di sini, 200 volt divided by 3 Dan 3 adalah dalam seri dengan semua resistan paralel di sini Oke, dan sekarang kita mempunyai semua itu Untuk paralel dengan 1 dan paralel dengan 3 Tidak, tapi untuk menurunkan ini, kita harus menjelaskan dari sini Jadi 1 over R paralel adalah 1 over 4 plus 1 over 1 Dan kemudian plus 1 over 3 Dan saya pikir saya hanya ingin menggunakan kalkulator untuk di sini Jadi 1 over paralel resistance akan menjadi Jadi 1 over 4 plus 1 over 1 adalah 1 Dan plus 1 over 3 adalah 1 over 3 Jadi saya akan mempunyai 19 over 12 19 over 12 Jadi saya akan mempunyai 20 over 1 over 2 Jadi bagian ini akan menjadi 12 over 19 Jadi saya akan mempunyai 200 Divided by 3 plus 12 over 19 Kita hanya menggunakan kalkulator dari sini Jadi saya akan mempunyai 200 Divided by 3 plus 12 over 19 Itu akan menjadi 55 over 0,7 55 over 0,7 Dan unit akan menjadi ampere Oke, itu adalah untuk I1 Dan saya pikir kita bisa mempunyai I2, I4, dan I5 Dengan di sini Karena kita tahu bahwa di node ini Kita bisa mempunyai dari sini Jadi apa yang saya maksudkan I1 adalah sebenarnya 200 Minus Kita pilih ini V0 Minus V0 Divided by 3 So, let's plug that in So, I'll have 3 here Multiplied by 55,0,7 And that will equal to 200 minus V0 Or V0 Is just 200 Minus 3 Multiplied by 55,0 That means we will have V0 What is V0? Yeah, 200 Minus 3 Multiplied by 55,0,7 That will be 34,0 34,9 I mean 79 Yeah, 79 So, we'll have V0 And we can calculate I2 So, I'll have I2 Is just That one 34,7 9 Divided by 4 And also we can have I4 I4 is the same So, I'll have 3 This number here But now it's divided by 1 And also for I5 It's the same number But divided by 2 So, I'll have 34,79 Divided by 2 Let's plug all of this into our calculator And this is I1 So, I'll have 34,79 Divided by 4 That will be 8.70 Okay 8.70 ampere And for I4 This I4 Is divided by 1, right? I'll have 34,79 This will be ampere And lastly That's we'll need to be divided by 2 So, I'll have 17.40 17.40 And we have I1 here I2 here I4 here And I5 here So, we need to find out I3 What is I3? Let's see the circuit So, here I3 is just I4 Plus I5 Okay Let's do that I4 plus I5 And so, that will be 34,79 Plus 17.40 It will be I3 And so, I3 will be Again, this is the task of calculator 34,79 Plus 17 17 17.40 Okay, that will be 52,19 52,19 And the unit here will be ampere And the unit here will be ampere So, we have completed I1 Until I5 And that's all Hopefully this helped And see you in the next video Bye-bye 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 Terima kasih.